Berikut ini cara mengatasi wifi error atau sering putus nyambung di hp oppo ataupun realme Untuk itu langsung saja berikut ini Jadi bagi kalian pengguna oppo Itu silahkan matikan dulu hp nya Karena ada beberapa kejadian hp yang jarang dimatikan Itu memang beberapa fitur tidak bekerja dengan baik Jadi silahkan tekan lama tombol power nya Lalu kalian matikan saja yang namanya ini Hp oppo atau realme nya Kemudian kalian hidupkan ulang Coba kalian lihat apakah wifi nya putus nyambung atau tidak Kemudian selanjutnya ada beberapa seri oppo atau realme Kalau data yang ini data operator nya aktif atau data seluruh nya aktif Itu memang sering berganti sendiri Karena apa? Ada pengaturan wifi itu dia otomatis beralih ke jaringan operator Apabila wifi nya itu lagi lelet Jadi pastikan kalau pada saat kalian menggunakan wifi Data operator ini kalian matikan Data seluruh nya silahkan dimatikan Supaya wifi nya tidak disconnect otomatis ketika mendeteksi bahwa jaringan operator lebih cepat Kemudian selanjutnya kalau kalian ada menggunakan aplikasi yang namanya share it Silahkan kalian copot Karena share it itu termasuk aplikasi yang mengaktifkan wifi hotspot kemudian bluetooth secara otomatis Jadi kalau ada kalian pakai share it silahkan kalian cobot lihat apakah masalahnya teratasi atau tidak Kemudian selanjutnya Ini kalian buka yang namanya wifi yang lagi terhubung teka lama saja pada icon ini Nanti kalian pilih lupakan saja Teka lama Di beberapa wifi kalau teka lama itu pasti ada pilihan lupakan Kalau tidak ada pilih disini Di bawahnya itu ada hapus jaringan ini Itu namanya forget atau lupakan Setelah dihapus coba kalian hubungkan ulang Dan lihat apakah jaringannya bagus atau tidak Kemudian disini ada yang namanya assistant wifi Nah bisa kalian lihat Ini ada pilih otomatis antara wifi dan jaringan seller Nah yang ini Bisa kan ini yang saya bilang tadi Kalau kita menggunakan wifi jangan aktifkan data operator Karena dia akan otomatis beralih ke jaringan operator apabila wifi lagi lelet Ini dimatikan saja Memilih otomatis wifi terbaik Jadi langkah terakhir kalau masih tidak bisa juga reset pengaturan saja Ini bukan reset semua cuma bagian pengaturan Mungkin lagi error Jadi pilih bagian pengaturan Sebelum reset Kalian bisa juga periksa ini Pembaruan perangkat lunaknya Karena ada beberapa hp Ada bug atau bug di sistemnya Sehingga kita perbarui dulu perangkat lunaknya Coba kalian cek pada bagian wifi nya Apakah suka disconnect atau tidak Dan untuk reset itu Bisa pilih di bagian ini Pencarian ketik yang namanya reset Ini cara cepat saja Bisa juga dicari lewat pengaturan Kalau di bagian pengaturan itu ada di bagian pengaturan tambahan Cadangkan dan reset Nah pilih yang ini Reset pengaturan sistem saja Ini cuma reset pengaturan ini Nanti semua nada dering itu akan kembali ke default atau standar Di bawahnya ada reset pengaturan sistem saja Setelah itu baru kalian cek apakah Wifi nya kembali atau tidak Atau disconnect atau tidak Itu saja Silahkan dicoba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati